Intro Di medan perang modern, ada satu sistem senjata Rusia yang sering menjadi sorotan karena daya hancurnya yang luar biasa. Sistem ini bukan artileri biasa dan juga bukan peluncur rudal jarak jauh. Ia diciptakan khusus untuk menghancurkan benteng, bunker, serta posisi pertahanan musuh dalam skala besar. Nama senjata ini adalah TOS-1, sebuah peluncur roket termobarik berat yang sudah digunakan di berbagai konflik dari Timur Tengah hingga Ukraina. TOS satu pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 1970-an hingga 1980-an oleh Uni Soviet. Konsepnya sederhana, tetapi sangat efektif. Menempatkan peluncur roket berkaliber besar di atas sasis tang T-72. Hasilnya adalah kendaraan lapis baja yang mampu menembakkan puluhan roket berisi hulu ledak termobarik. Roket jenis ini tidak hanya meledak, tetapi juga menghasilkan gelombang kejut dan panas yang sangat tinggi. Karena itulah, TOS satu berbeda dengan sistem roket konvensional. Ia diciptakan untuk melumpuhkan pasukan yang bersembunyi di bungker atau bangunan, tempat di mana artileri biasa sering kurang efektif. Varian awalnya dikenal sebagai TOS satu Buratino, dengan 30 laras roket kaliber 220 mm. Jangkauannya masih terbatas, hanya sekitar 3 hingga 3,5 km. Namun, kekuatannya sudah cukup untuk membersihkan area luas dalam sekali tembak. Pada awal 2000-an, Rusia memperkenalkan versi yang lebih modern, yaitu TOS-1A Solnsepyok. Varian ini memiliki 24 laras, tetapi dengan jangkauan yang lebih jauh hingga 6 km. Bahkan beberapa roket terbaru dikabarkan mampu mencapai 10 km. Perubahan ini membuat TOS-1A jauh lebih fleksibel di medan tempur. Secara teknis, TOS-1A memiliki bobot tempur sekitar 45 ton, dengan kecepatan maksimum sekitar 60 km per jam. Senjata ini dapat menembakkan salvo penuh dalam hitungan detik, menghantam area target seluas beberapa hektare. Suhu ledakan bisa mencapai 3.000 derajat Celcius, cukup untuk melumpuhkan pasukan musuh, sekaligus menghancurkan kendaraan lapis bajaringan. Namun, keunggulan ini datang dengan kelemahan. Jarak tembak TOS-1A masih tergolong pendek dibandingkan sistem roket jarak jauh, seperti BM-30 Smerch atau HIMARS. Untuk bisa efektif, TOS-1A harus berada relatif dekat dengan garis depan, yang membuatnya lebih mudah menjadi sasaran serangan balik. Sejak diperkenalkan, TOS-1 dan TOS-1A sudah hadir di berbagai medan tempur. Irak menjadi salah satu negara pertama yang menggunakannya secara nyata, tepatnya pada tahun 2014 ketika pasukan pemerintah melancarkan operasi melawan ISIS. Dalam pertempuran di kota-kota yang dipertahankan dengan gigih oleh kelompok teroris, TOS-1A terbukti mampu membuka jalan dengan daya ledaknya yang menghancurkan bangunan pertahanan musuh. Tak lama setelah itu, Surya juga menerima TOS-1A dari Rusia. Dalam perang saudara yang panjang, sistem ini digunakan untuk menyerang posisi pemberontak, terutama di wilayah perkotaan yang sulit ditembus dengan artileri biasa. Ledakan termobarik dari roket TOS mampu meruntuhkan barikade dan memaksa lawan keluar dari persembunyian. Di kawasan Kaukasus, senjata ini bahkan digunakan oleh dua pihak yang saling berhadapan. Baik Azerbaijan maupun Armenia, sama-sama memiliki TOS-1A dan keduanya sempat memakainya dalam konflik di Nagorno-Karabakh. Medan berbukit dan kota kecil di wilayah itu menjadi saksi bagaimana senjata ini mampu menimbulkan efek destruktif dalam waktu singkat. Namun, perhatian dunia tertuju pada penggunaannya di Ukraina sejak 2022. Rusia mengerahkan TOS-1A untuk menghancurkan garis pertahanan Ukraina di berbagai sektor. Walau demikian, hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Senjata ini sangat menonjol dengan ukuran besar dan jarak tembak yang terbatas sehingga mudah dilacak oleh drone pengintai. Akibatnya, banyak unit TOS-1A justru hancur oleh artileri presisi dan serangan drone kamikaze sebelum sempat melancarkan serangan. Dari perkiraan sekitar 48 unit yang dimiliki Rusia sebelum invasi, lebih dari 30 diantaranya dilaporkan rusak, hancur, atau bahkan direbut oleh pasukan Ukraina. Produksi TOS-1 sendiri tidak pernah masif. Varian awal TOS-1 Buratino hanya dibuat sekitar 30 hingga 40 unit. Produksi lebih banyak dilakukan untuk TOS-1A sejak awal 2000-an dengan jumlah sekitar 45 hingga 50 unit yang masuk layanan Rusia. Selain itu, Rusia mengembangkan varian baru. TOS-2 Tosocca berbasis truk roda ural mulai diperkenalkan sejak 2021. Varian ini lebih ringan, lebih mobile, dan memiliki jangkauan hingga 20 km. Lalu, pada 2024, muncul generasi terbaru bernama TOS-3 Dracon dengan desain lebih ringkas dan peningkatan jarak tembak. Namun, kedua varian baru ini masih diproduksi dalam jumlah terbatas. Secara keseluruhan, semua varian TOS yang pernah dibuat kemungkinan besar tidak lebih dari 120 unit hingga 2024. Selain Rusia, hanya sedikit negara yang benar-benar mengoperasikan TOS-1. Kazakhstan, Iraq, Suriah, Armenia, dan Azerbaijan adalah pengguna aktif sistem ini. Di luar itu, ada beberapa negara yang disebut-sebut berminat, seperti Arab Saudi, India, Mesir, dan Al-Jazair. Namun, hingga kini, belum ada laporan resmi bahwa negara-negara tersebut benar-benar membeli TOS-1. Alasan utamanya adalah faktor diplomatik dan kemanusiaan. Senjata termobarik seperti TOS-1 dianggap sangat mematikan, sehingga banyak negara lebih memilih sistem roket konvensional yang memiliki jarak tembak lebih jauh dan risiko politik yang lebih rendah. TOS-1 memiliki daya hancur yang sulit ditandingi. Sekali salvo, area luas bisa rata dengan tanah dan efek psikologisnya pada pasukan lawan sangat besar. Namun, di era peperangan modern, keunggulan ini tidak selalu cukup. Jarak tembak yang pendek membuat TOS-1 harus mendekat ke garis depan. Dengan kehadiran drone pengintai, artileri presisi, dan serangan jarak jauh, TOS-1 sering menjadi target empuk. Inilah sebabnya mengapa dalam perang Ukraina banyak unit TOS-1 yang hancur bahkan sebelum bisa menembakkan salvo penuh. Kesimpulannya, TOS-1 adalah senjata yang unik. Campuran antara artileri berat dan efek senjata penghancur massal. Ia membuktikan diri sebagai alat yang efektif di beberapa konflik, tetapi juga menunjukkan kelemahannya di era teknologi modern. Dengan varian baru seperti TOS-2 dan TOS-3, Rusia berusaha memperpanjang usia sistem ini. Namun, apakah TOS-1 akan tetap relevan di masa depan atau hanya menjadi simbol dari era lama peperangan konvensional? Pertanyaan itu masih terbuka. Terima kasih. 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 Terima kasih.